Halo co-friends, disini ada pertanyaan, luas dari sebuah persegi panjang yang diketahui panjang sisinya yaitu 3 akar 6 dikurang 2 cm dan 3 akar 6 ditambah 2 cm adalah? Untuk menjawab soal ini, kita akan gunakan rumus dari luas persegi panjang, di mana rumusnya adalah panjang dikali lebar. Selanjutnya kita harus ingat, lebar pada persegi panjang lebih pendek daripada panjangnya. Sehingga apabila kita perhatikan disini, panjangnya adalah 3 akar 6 ditambah 2 cm, sedangkan lebarnya adalah 3 akar 6 dikurang 2 cm. Lalu untuk menghitung luasnya, disini dapat kita tuliskan panjangnya adalah 3 akar 6 ditambah 2, kemudian kita kalikan dengan lebarnya yaitu 3 akar 6 dikurang 2. Selanjutnya disini, 3 akar 6 kita kalikan dengan 3 akar 6, maka hasilnya adalah 9, kemudian akar dari 36 yaitu 6. Jadi 9 dikali 6 hasilnya adalah 54, lalu 3 akar 6 disini kita kalikan dengan min 2, maka hasilnya adalah min 6 akar 6. Selanjutnya, plus 2 disini kita kalikan dengan 3 akar 6, jadi hasilnya adalah plus 6 akar 6, kemudian 2 disini kita kalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 4. Selanjutnya, disini dapat kita tuliskan 54, lalu min 6 akar 6 ditambah 6 akar 6 adalah 0, maka tersisa 54 dikurang dengan 4, sehingga diketahui luas dari persegi panjang tersebut adalah 50 cm persegi. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Sampai jumpa di soal berikutnya.